Bulu harimau putih disebabkan oleh mutasi genetik yang mempengaruhi produksi pigment dalam tubuh mereka. Berikut adalah penjelasan lebih detail. Mutasi genetik, warna putih pada harimau putih disebabkan oleh mutasi pada gen yang mengontrol produksi pigmentasi. Gen yang paling berperan dalam hal ini adalah gen SLC45A2 yang berhubungan dengan produksi melanin. Resesif, mutasi ini bersifat resesif, artinya kedua orang tua harus membawa gen ini untuk menghasilkan anak harimau putih. Jika hanya salah satu orang tua yang membawa gen tersebut, anaknya tidak akan berwarna putih. Belang hitam, meskipun bulu utamanya putih, harimau putih tetap memiliki belang hitam atau coklat yang terlihat kontras, membuat penampilannya semakin menarik. Adaptasi, meskipun warna putih bisa membuat mereka kurang camau uflaget dalam lingkungan alami, harimau putih telah beradaptasi untuk berburu dengan kemampuan berburu yang sama seperti harimau lainnya. Kesehatan, karena genetik yang terbatas dan seringkali dihasilkan dari penangkaran, harimau putih lebih rentan terhadap berbagai masalah kesehatan, termasuk kelainan bentuk dan masalah penglihatan. Mutasi ini menjadikan harimau putih sebagai makhluk yang menakjubkan namun juga mengingatkan kita tentang kerentanan spesies ini. Harimau putih memiliki beberapa keunikan yang membuatnya sangat menarik dan berbeda dari harimau lainnya. Berikut beberapa di antaranya. Warna bulu, bulu putih yang mencolok dengan belang hitam atau coklat membuat harimau putih terlihat sangat berbeda dan indah. Warna ini disebabkan oleh mutasi genetik yang mempengaruhi produksi pigment. Mata biru, selain bulu putih, harimau putih juga memiliki mata berwarna biru yang menambah daya tariknya. Ukuran dan berat, harimau putih umumnya lebih besar dan lebih berat daripada harimau biasa. Mereka bisa mencapai berat hingga 300 kg atau lebih. Kemampuan berburu, meskipun warna putihnya dapat membuatnya lebih terlihat di lingkungan alami, harimau putih tetap adalah pemburu ulung dengan keterampilan berburu yang sangat baik. Rarity, keberadaan harimau putih sangat langka di alam liar. Kebanyakan yang ada sekarang adalah hasil penangkaran, menjadikannya simbol keindahan sekaligus kerentanan. Genetik resesif, warna putihnya dihasilkan. Gen resesif, yang berarti bahwa kedua orang tua harus membawa gen ini agar dapat menghasilkan anak harimau putih. Kesehatan dan masalah genetik Harimau putih cenderung memiliki lebih banyak masalah kesehatan, termasuk gangguan penglihatan dan cacat genetik lainnya akibat perkawinan silang yang terbatas. Simbol budaya Dalam banyak budaya, harimau putih dianggap sebagai simbol keberanian, kekuatan, dan kebangkitan. Mereka sering muncul dalam mitologi dan seni. Keunikan-keunikan ini membuat harimau putih menjadi salah satu makhluk yang paling menarik dan ikonik di dunia satwa. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.